selamat menikmati 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 Hai yang empat lainnya itu dan diburu-budur Hai Labuan Bajo Hai mandalika nah satu lagi mana satu lagi mana ya kok lupa lupa guys kalau teman-teman tahu silahkan share di kolom mendatar kolom mendatar kolom komentar maksudnya ada monumen tentara dengan seekor harimau Hai milah dan roba Hai ada hotel di bawah Hai ini juga ada Hotel Sedayu 2 Hai asik namanya Hotel Sedayu 2 jadi ingat Hai ini siantar Hotel Parapat jadi ingat jalan di Lampung Hai di Lampung ada nama-nama Tanjakan Sedayu Hai tanjakan mait Sedayu Hai di sini ada Hotel Sedayu Hai atau mungkin cabang dari Hai Tanjakan Sedayu Lampung bisa jadi ya kan Hai tentu itu kan tadi Sedayu 2 alah ngomongin apa sih guys kita Hai nikmati suasana di depan saja Hai ini sepertinya kota Parapat Hai sebelah kanan ada pagar yang tinggi Hai ada sesuatu yang dirahasiakan kah Hai ada masjid juga teman-teman Hai Hai orang kali enggak peding inap di hotel bisa bermalam di masjid Hai lumayan besar masjidnya Hai dan hujan mulai turun membasai bumi Parapat Hai da'af amat ada singgalang hotel Hai banyak angkutan parkir kenapa hujan gini hai 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 kayak kucing deh takut sama hujan pakai jas dulu Hai 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 baru saja kena hujan teman-teman di kota Parapat hingga beberapa kilo di depannya matiin kamera tadi karena kalau hujan juga kurang jelas berembun hasilnya dan ini sudah menegati persimpangan untuk berbelok ke dekaldera bali G40 berapa tadi oke itulah di depan sana teman-teman persimpangan meluju dekaldera juga bisa ke bandara Sibisa mungkin buat teman-teman yang mau berkunjung ke Danau Toba ke dekaldera yang dari luar Sumatera Utara bisa tuh ke turun di bandara Sibisa tadi bukan tadi masih di depan sana tapi kayaknya bakal transit di kota Medan tidak langsung ke bandara Sibisa di parapat ini mungkin turun dulu di bandara Polonia Medan guys tadi sempat hujan disini malah kering kerontang di jalannya walaupun di kejauhan mendung perjalanan perjalanan menuju ke dekaldera karena itu memang objek wisata di Danau Toba salah satu destinasi Danau Toba yang jadi andalan banget jadinya jalannya bagus seperti ini untuk menuju ke lokasinya pernah dikunjungi oleh orang-orang penting ya bahkan orang nomor satu di Indonesia Joko Widodo pernah berkunjung ke dekaldera tersebut selain dekaldera ada tempat wisata lain ini pintu masuknya bukit Gibeon guys belok kiri tadi bukit Gibeon tapi tujuan saya ke dekaldera doang tidak cukup waktunya guys ini juga sudah sore sudah mulai sore cuaca juga bermusuhan alias tidak bersahabat hujan panas hujan panas jadinya agak pilek nih guys slow di kanan kiri di kanan kiri jalan banyak bunga matahari teman-teman ini entah sengaja ditanam atau bunga liar saya kurang tahu mungkin berhenti dulu nanya sama bunganya nanya langsung perjalanan berlanjut teman-teman tadi ngatih google map sejenak takut salah alamat tapi ternyata memang ini rute menuju ke dekaldera soalnya agak ragu tadi kok sepi di jalannya ya jarang pengendaraan lewat oh ini ada bukan lewat sih mereka pada berhenti ngapain ya jadi rute ragu bakal benar ini menuju ke dekaldera munyat statusnya sebagai objek wisata andalan harapnya ramai yang datang ternyata sepi ada kerbau seekor kerbau berdiri santai jalannya basah sepertinya habis hujan yang lumayan deras tapi kameramen selalu selamat kameramen selamat tidak sempat kena hujan tapi kena juga di waktu di barapad untuk di daerah sini selamat tidak sampai ke hujan masih banyak bunga matahari di kanan C jalan bunga matahari saja kenapa tidak ada bunga ramayana bunga kerbau padahal tadi sudah ngopi harusnya sudah sudah tenang tidak ngelantur ada kebun jagung dalam perjalanan menuju ke dekaldera tapi asli ini jalannya bagus lebar dan mulus tidak ada lubang-lubang yang besar mengangat hanya lubang-lubang kecil yang tidak berarti di sebelah kanan sepertinya bangunan bersejarah ada gereja guys ada persimpangan ini yang ke kanan atau yang ke kiri ambil jalan yang benar yang benar saja sebelah kanan belum tentu benar walaupun sebelah kanan juga ada persimpangan diadapun ke arahnya pertorengan berlanjut teman-teman tadi ternyata benar-teman benar-benar salah yang sebelah kanan tadi ternyata salah salah jalan itu adalah jalan menuju ke bandara yang saya bilang tadi bandara Sibisa dan juga bisa balik lagi ke kota Parapat tapi ngapain balik lagi kan ke dekaldera makanya saya balik lagi ambil yang arah kiri sebenarnya sudah tidak terlalu jauh lagi dari sini mungkin sekitar satu kiloan saja untuk sampai ke dekaldera berdasarkan yang saya lihat di teta online google map disini belum sempat hujan baru sekedar mendung saja semoga tidak hujan walaupun hujan ya sudah dinikmati saja mungkin pasang jas hujan kalau mau kalau tidak mau numpang berteduh di rumah orang masih ada bunga matahari sekali kayaknya saya tidak jadi tanam soalnya kan cuma di pinggir jalan doang yang agak jauh-jauh itu tidak ada bunga mataharinya menuju ke dekaldera masih perjalanan menuju dekaldera kecamatan ajisaka ajibata ajisaka sembarangan merubah nama-nama tempat teman-teman yang benar adalah kecamatan ajibata kenapa masih belum sampai juga kecamatan ajibata topaten toba provinsi sumatera utara tentunya kalau dulu tobasa ya tobasa mosir tobasa tobasa mosir tapi kayaknya kalau sekarang mosirnya dihilangin jadi tobasa ada pertanian di sebelah kiri dan ini sepertinya baru pengolahan lahan belum ditanam kemudian sekarang pohon-pohon pinus mendunia semakin gelap teman-teman wajah semakin tidak berteman kesekali gerimis turun dan akhirnya guys sampai juga terima kasih ini adalah caldera oke kita bisa harusnya tanah orang satu ini saya bisa makan de caldera guys ini 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 jadi di caldera itu apa ya ya semacam lihat dan atau berada dari ketinggian gitulah mungkin sama kayak menara tele nah Pak Jokowi itu pernah kesini jangan lupa subscribe ada orang dari sebenarnya bedanya kalau di sana itu bisa langsung lihat kalau di sini tersetupi minus-minusnya ini itu kayak ada yang terjun di sana enggak woi masuk video he 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 cuma namamu takut ya guys Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Kaldera Danau Toba Sayang cuacanya agak-agak mendung Kayak di sana hujan malam itu Jangan lupa subscribe ya Baik teman-teman Itulah kawasan kaldera Toba Terima kasih 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 Terima kasih